Ada lima, satu, dua, tiga, empat Tadi yang bertanya eh, yang menjawab Tadi yang menjawab satu Terus, berarti masih ada empat lagi Oke, teteh boleh mau ke depan? Ada lagi yang mau bertanya enggak? Oke, boleh stop, maju ke depan sekalian Kenapa? Boleh, sambil duduk Atau sambil ke depan? Duduk? Oh, yaudah Sambil duduk aja Ya, bertanya Mendekat Ini paling Terus, pasti ada dari seminggu Itu dua kali pakai masker wajah Gimana sih cara Apa sih pemakaian yang benar Dari pemakaian masker sampai skin-nya gitu Soalnya kan kalau lihat di Google Belum tentu benar gitu barganya aku pake unda Nah yuk berdiri 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 kalau misalnya skincare itu ada untuk memperbaiki skin barrier nah kandungan apa sih yang baiknya pertanyaan pertama gimana cara pengaplikasi pengasian skincare setelah penggunaan masker gitu ya katakan untuk ke malam hari biasanya teman-teman lebih sering maskerlah maskernya pakai yang clay mask atau yang sheet mask kalau sheet mask itu dia yang kayak tisu tapi kalau clay mask itu dia yang harus dibersihkan clay mask oke nah jadi sebenarnya untuk tahapan skincare itu memang betul seminggu dua kali itu bagusnya ada scrubbing sama maskeran karena untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita nah alangkah baiknya setelah menggunakan masker jadi teman-teman tahapan pertama untuk skin care-an di malam hari tapi setelah feeling mungkin ya setelah feeling itu teman-teman yang pertama udah pakai scrub dulu nah udah pakai scrub itu biasa udah pakai scrub dibersihin tapi pakai scrub itu jangan yang kayak bentuknya tuh sabun langsung di airin gitu jadi bentuknya tuh kayak hampir sama bentuknya kayak sabun yang ada butiran scrubnya tapi dia penggunanya setengah kering jadi diaplikasikan dulu ke kulit wajah nanti setengah kering disambil dirotasi nah itu untuk pengangkatan sel-sel kulit matinya tapi jangan keras-keras ya jadi untuk tahapan seminggu sekalinya apa seminggu dua kali untuk maskeran itu tahapnya ada 6p pertama pembersihan dulu yang kedua itu ada yang namanya peeling atau scrub ya Nah untuk yang pilih ini yang barusan scrub dijelasin kemudian yang kedua itu ada pemijatan nah pemijatannya itu dia pakai massage pakai masker apa pemijatannya itu dia pakai pure olive oil jadi yang khusus untuk area muka nah setelah pakai pure olive oil teman-teman baru terakhir pakai masker nah udah pakai masker berarti kan itu dibersihin tuh pakai air ya udah dibersihin pakai air selanjutnya teman-teman pakai toner gitu jadi udah pakai jadi si masker di wajah kita itu udah membuka pori-pori kulit kita kemudian ditutup kembali dengan menggunakan toner gitu jadi udah toner baru teman-teman aplikasikan serum baru teman-teman ya krim malam atau night cream gitu ya kayak gitu ya pokoknya setelah penggunaan masker dipastikan menggunakan toner untuk menutup pori-kurinya kembali gitu semoga terjawab ya terus yang kedua kandungan kenapa aja sih yang bagus untuk skin barrier biasanya kalau skin barrier itu awal itu salah penggunaan skincare atau enggak double yang namanya exfoliasi atau terlalu berlebih exfoliasi sehingga skin barrier kita tuh jadi nggak stabil jadi rusak gitu kan jadi bisa mungkin untuk yang namanya exfoliasi ini walaupun bagus tapi itu tetap jangan terlalu berlebihan gitu apalagi kalau misalnya scrubnya itu ditaruhnya tuh setengah jam atau 30 setengah jam atau satu jam gitu itu bisa bikin kulit kita kering karena untuk scrub itu bagusnya hanya 15 menit aja itu udah paling maksimal banget 15 menit atau setengah kering nah kandungannya apa aja biasanya sih yang paling dinotis banget itu hyaluronic acid itu untuk menjaga kelembaban kulit wajah kita dan untuk memperbaiki tekstur kulit gitu jadi dipastikan kalau kulitnya kering atau hidrasi kulit atau berminyaknya tuh parah banget itu biasanya skin barrier-nya udah mulai rusak kalau misalnya dari warna itu biasanya kita saranin ya hidraros sama seri serum yang lightening gitu jadi yang udah ada hyaluronic acidnya sama niacinamide itu biasanya bagus untuk skin barrier kita gitu jadi kalau misalnya memang kakaknya mau beli skin care itu skin barrier-nya rusak apa gimana lebih baik aku konsultasikan dulu aja sama beauty advisor yang ada di counter gitu ya jadi biar dikasih tahu nanti serumnya mana aja yang bagusnya kayak gitu oke semoga terjawab ya kak oke baru dua orang berarti satu orang lagi yang mana ini ada ibu di depan satu orang lagi nanti dari belakang satu lagi ya saya mau tanya ini ya teh kalau misalkan area muka yang di tek itu area tek ya nah itu sebagian yang ada ada skin barrier-nya sebagian lagi kering itu cara manangannya itu bagaimana gitu karena kadang-kadang kita ambil produk ini cocok di sebelah bagian ini tapi di daerah berinya kelihatan gitu terus perawatannya seperti apa terus dari produk warna itu misalkan seri ini ada enggak ininya gitu apa namanya seri urutannya itu untuk untuk perawatan itu jenisnya kulit kombinasi itu apa ya area dari wadah jadi apa itu kalau misalkan dari wadah ada di fasilitasi untuk tes ini masuk ke apa kulitnya seperti apa kemudian produknya seperti ini nah gitu itu dimana itu dulu mah di dago sekarang enggak ada di dago ya itu nanti sama itu warahmatullahi wabarakatuh ya jadi yang barusan ibu tanyaan itu sebenarnya lebih ke jenis kulit kombinasi karena untuk jenis kulit kombinasi itu biasanya berminyak di area t-zone dan kering di area pipi kanan pipi kiri itu perawatannya seperti apa nah itu biasanya untuk yang jenis kulit kombinasi atau yang berminyaknya tuh biasanya berminyaknya lebih parah ya tapi di area t-zone aja itu biasanya teman-teman boleh aplikasikan masker seminggu dua kali gitu nah pakai maskernya seminggu dua kali kalau misalnya untuk membedakan skin carenya nih kayak kombinasi itu itu sebenarnya kita belum ada skin care yang khusus kulit kombinasi tapi lebih kayak kulit kering atau kulit berminyak atau misalnya kulit normal lebih ke situ tapi kalau misalnya memang untuk kulitnya kombinasi itu bisa pakai untuk yang jenis kulitnya normal gitu untuk jenis kulit normal karena biasanya lebih seimbang karena kalau kombinasi itu kayak bingung mau kemana ya mau kering apa mau berminyak gitu kan iya nah tapi kalau misalnya untuk skincare itu kita sarankan memang bagusnya kita punya dua jenis skincare jadi ketika kulit kita kering kita udah tahu skincare kita tuh pakenya mana ketika kulit kita berminyak kita udah tahu skincare mana yang untuk kulit kita ketika berminyak kayak gitu jadi memang harus punya dua skincare nah cara menanganinya seperti apa biar sebelah sini nggak terlalu kering gitu kan nah itu yang pertama kembali lagi ke toner jadi toner itu sebenarnya penyeimbang PH kita ke PH kulit kita jadi sebenarnya setelah mencuci wajah itu teman-teman wajib banget untuk yang namanya menggunakan toner untuk menyeimbangkan kelembaban kulit kita biasanya untuk yang kulitnya berminyaknya parah banget itu dia kekurangan kadar air di dalam kulit wajah kita tapi kalau misalnya yang kulitnya kering itu biasanya kekurangan kelembaban kulit kita jadi antara lembab sama berminyak itu sebenarnya beda teman-teman kalau lembab itu dia kenyal tapi kalau berminyak itu dia benar-benar keluarnya kayak minyak itu berlebih banget nah kalau misalnya keluar berlebih banget itu khawatir kondisi kulitnya itu dehidrasi ketika kulitnya udah dehidrasi khawatir nanti malah timbul brutus jerawat kadang nggak semua kulit kering itu nggak berjerawat bahkan kulit kering pun bisa berjerawat karena dehidrasi tadi ya karena untuk kondisi dehidrasi di sini itu bisa menyebabkan kulit itu kayak berminyak itu parah banget bisa jadi kering tuh kering banget gitu karena kurangnya kadar air jadi kembali ke yang pertama itu harus menggunakan toner baik kulit kering normal berminyak ataupun kombinasi ya jadi itu cara langkah untuk ya untuk menormalkan si kadar minyak itu atau TH kulit kita itu menggunakan toner gitu jadi jangan diskip untuk penggunaan toner dan kalau misalnya memang berminyaknya di area Dizon itu mungkin bisa menggunakan masker seminggu sekali aja jadi di area-area tertentunya aja gitu ada jenis masker tertentu untuk kombinasi nah jenis masker yang untuk kombinasi ataupun untuk kulit normal sebenarnya kalau sekalipu hanya ada dua jenis jadi untuk yang kulit sensitif sama enggak tergantung kandungannya tapi yang paling aman itu adalah sitmas yang dimana sitmas yang itu kan dia udah ada kandungan serum sama estans dan untuk sitmas ini bisa dipakai setiap hari sedangkan klaimas ini hanya untuk seminggu dua hari jadi klaimas itu perbedaannya yang dibantu tapi kalau sitmas itu yang ditempel aja itu bisa tiap hari kalau saya kan setiap hari olahraga Teng nah ketika bahwa olahraga itu teh apakah akan misalkan kelebihan kan kalau ngantinya dua kali nah kayak saya seminggu enam kali gitu apakah itu ada pengaruhnya gitu ya itu ada pengaruh nggak gitu asal hidup-hidup oke oke karena rajin olahraga selama enam kali dalam satu minggu tapi tetap nggak bikin kulitnya ceras ternyata kipasin kan nggak Oke, jadi sebenernya kenapa tadi diajukan oleh Raga seminggu dua kali itu bukan untuk membuat kulit kita menjadi cerah Tapi untuk membuat kulit kita semakin sehat Kalau misalnya nih teman-teman udah olahraganya rajin, tapi gak dirawat dari pola matanya juga Gak dirawat dari pola hidup Indonesia itu sama aja bohong teman-teman Jadi memang harus seimbang Ketika kita rajin olahraga, ketika kita rajin olahraga itu mungkin asupan gizinya juga harus cukup Seperti minum air putih yang cukup, hindari rokok Gak apa-apa kalau misalnya air putihnya udah cukup banyak Tapi kalau misalnya memang teman-teman gak pakai skincare pada saat lari, gak pakai sunscreen pada saat lari Itulah yang kita menyebabkan kulitnya menjadi cerah Kecuali kalau misalnya larinya tuh pagi, itu sih gak apa-apa Tapi tetap teman-teman juga kalau misalnya olahraganya rajin Tetap harus pakai skincare biar seimbang gitu Jadi nutrisinya dapat ketika olahraga kan itu kita dapat energi ya Nah tapi kalau misalnya kita pakai skincare Itu dia dapat nutrisi dari bahan-bahan aktif Atau dari bahan-bahan yang memang fokus untuk kesehatan kulit wajah Kan skincare itu gak hanya untuk kulit wajah ya Tapi ada juga untuk badan gitu kan Ada sunscreen yang khusus untuk olahraga gitu Kayak gitu, jadi tetap harus dibarengi juga sama pola makannya Sama pola tidurnya juga Kalau misalnya pola tidurnya dia bergadar Atau tidurnya larut malam atau sejuk Itu juga larut ke kesehatan kulitnya teman-teman Nah selanjutnya gitu Ketika misalkan kita sebelum mulai gitu ya Sudah pakai skincare Nah makasih skincare itu akan luntur Gisih-gisih Nah makanya gunakan sunscreen ketika berolahraga itu Dia jadi sunscreen ketika untuk berolahraga Sama untuk makeup itu beda Karena dia pasti akan beda tekstur Kalau misalnya untuk olahraga itu biasanya pakai yang lotion Motion yang udah ada sunscreennya Jadi dia tuh tahan air biasanya Beda sama sunscreen Bisa bisa jadi sejenis handbody Tapi dia kandungan SPFnya lebih tinggi dibandingkan handbody pada biasanya Misalkan SPFnya 45 atau 50 Kayak gitu Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman pakai Pakai perempuan tersebut Kalau misalnya memang udah ada SPFnya Walaupun hanya 15 Itu sebenarnya masih kurang Jadi kalau boleh ditambahin lagi pakai sand Ini lupa pakai sandblom Itu untuk mencegah Biar kulitnya itu juga terbakar Sama peparan sinar matahari Kalau misalnya kita ada ketinggian Itu kan dingin banget ya Rumahnya Tapi kalau Nah pas udah turun itu Mas udah ingin kering gitu Kalau turun itu Jadi Kalau misalnya Mas udah terus kering Rasanya sedikit matanya Itu Ada produk dari mata itu Lupa Lupa Oke Biasanya Biasanya gini ya teman-teman Memang biasanya Kalau untuk tidak terang tinggi itu Jangan dia lebih dingin ya Dan biasanya pada saat turun itu Karena suhu kita kembali normal Akhirnya kulit kita kayak menjadi kering Terus kayak jadi kayak merah Terus dia tuh kayak jadi agak pusat, bukan hitam, bukan hidup, tapi menjadi pusat Itu biasanya efek dari sel kulit mati, atau enggak dari kulit-kulit yang mengelupas Karena kalau kulit yang kering itu biasanya lebih cenderung mengelupas Apalagi kalau misalnya yang celacanya dingin, biasanya kering itu di area-area tepuk Yang paling keadaan di area tepuk, yang paling keadaan di area tepuk, biasanya itu lebih kering Terus bisa mungkin nanti pada saat turun ke bawah, itu teman-teman jangan langsung eksfoliasi Tapi teman-teman di lembabin dulu, pakai toner dulu, tapi udah seminggu atau udah tiga hari Udah tiga hari ada di suhu yang normal, teman-teman baru lakukan eksfoliasi Tapi biar sel-sel kulit matinya itu dia keangkat, jadi biar enggak terlalu hitam atau hidung gitu Terus biar enggak pusat juga, jadi baru eksfoliasinya tiga hari setelah turun dulu Dan toner ya, namanya toner Oke, bisa pakai toner ya Terima kasih